Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung medahkan mobil vaksin karena mengangkatkan program vaksinasi di Kecamatan Cicalengka utamana di Siklupna. Dinamprona etap program mobil vaksin teh nyayagakan dua unit mobil milik Desa Nagrok, Tur Desa Tenjolaya, anu dipasrakan Kupamarenta Provinsi Jawa Barat, anu mengrupa bonus nalika puncul di napasangkiri Desa Hambala Nasional. Dinar Raga Ngarojong dihangkat ke nana program vaksinasi COVID-19 nasional, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Vorkopim Cam Cicalengka, medahkan dua unit kendaraan milik Desa Nagrok, Jeng Desa Tenjolaya, anu disulap jadi mobil vaksin keliling di terminal Cicalengka, Cicalengka, Poesenen Isuk-Isuk, Tilubla September 2022, Kabupaten Bandung. Peranjang naik tada dua unit mobil teh bakal ngajuk-juk ke Mangpirang Desa di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, gerpang laden vaksinasi masyarakat utamana di Siklupna. Tada dua unit mobil teh mengrupa bonus di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah etadesa anu dua pun juhul di Napas Sanggiri Desa Hambalan Nasional, sababarha waktu katompernaken. Perak-perakan di pedal ke nana etadua unit mobil vaksin teh dipimpin Kukapol Resta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan, sarta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana. Di Naprona, seunit mobil vaksin langsung merukas alasai jidesa kersosialisasi, sarta anu hijinadei ngaladenan vaksinasi di tempat medalana, ancokenen seratusan warga anuges kadata sammehna. Kapol Resta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan, ngapresiasi inovasi anu disorang Kukworkopim, Cam Cicalengka, najan jumlah warga anuges divaksin di Kecamatan Cicalengka, nitih 50 persen, dina jumlah lewih tisa 85 ribu jiwa anukadat tak kudu divaksin. Kombespo Hendra Kurniawan, miharap Vorkopim, Cam Cicamatan Cicalengka, sangkan target vaksin anungahontal 80 persen, dina akhir tahun bisa kacumponan. Ini sangat kami apresiasi komunikasi, korerasi dan kerjasamanya, sehingga tadi kita sama-sama mendengar untuk Kecamatan Cicalengka ini sudah mencapai 50 persen. Saya berharap rekan-rekan dari Kecamatan lain melakukan ATM, amati, kiru dan modifikasi, sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing, manfaatkan sarana yang ada dan komunikasi koordinasi yang sudah terjalin selama ini. Ponki Today jeng anu diebrehken Kukadin ke Sekabupaten Bandung, Grace Mediana. Pihaknya ngarojong inovasi mobil vaksin, alantaran bisa ngarojong dihangket ke nana vaksinasi. Masih Cek Grace Mediana, vaksinasi di Kabupaten Bandung kakara 20 persen, dina jumlah target 80 persen. Eta halte gejat, dumai distribusi dosis vaksin jumlah nakawa tesanan. Bu, dari target 80 persen, akhir tahun ini sudah berapa persen sibuk di Kabupaten Bandung yang sudah dipaksin? Memang secara total di Kabupaten Bandung mungkin sekarang baru 20 persen lebih lah, mendekati 21 persen. Karena ini juga kemarin adalah adanya hambatan terhadap dropping vaksin dari pusat. Sehingga kita juga menjadi ada satu waktu yang kosong ya Pak ya, yang sudah menjadi perhitungan target. Inovasi kawas mobil vaksin di Bibutuh ke ngarojong program menghangket ke vaksinasi nasional, anu target nameh 80 persen masyarakat di vaksin, sangkan herd immunity 2022 bisa kahontal, kerenjinglar sumbarna virus COVID-19.